Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja Di video saya sebelum video ini Saya sudah membahas gua tengkorak manusia yang berada di poso Sulawesi Tengah Seperti biasanya channel ini masih akan tetap membahas alam yang unik Cantik dan tentunya menarik untuk kita bahas Di video ini saya akan beralih ke daratan Sulawesi Tengah Tepatnya di bagian timur yaitu ke pulauan Togiantojauna-una Yang mana kabarnya daerah ini memiliki alam yang indah Pesona pulau-pulau yang cantik Serta lautan yang berair sangat jernih Dan juga flora fauna yang endemik Tidak hanya itu Di wilayah ini kita juga dapat menemukan suku yang cukup unik Suku ini sudah menjadi salah satu Suku yang disoroti oleh dunia Tentunya berkat keunikannya tersebut Terletak di daerah teluk yang sangat luas Yaitu Teluk Tomini Kawasan wisata ini menyimpan ribuan cerita yang menarik Yang mungkin masih banyak orang belum mengetahuinya Dari pulau kecilnya hingga pulau besarnya semua memiliki ciri khas sendiri Dan memiliki keunikan masing-masing Simak video ini baik-baik dari menit pertama hingga di penghujung waktunya Karena setiap detiknya menyimpan kisah yang sangat menarik untuk kalian dengarkan Tunggu apalagi siapkan secangkir kopimu lalu nikmati bersama dengan video ini Puluhan pulau di kawasan Togian Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Yang termasuk dalam pengawasan Balai Taman Nasional Kepulauan Togian Dimanfaatkan sebagai objek wisata guna mendukung peningkatan sektor para wisata daerah Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Togian Yaitu Bustang yang dihubungi langsung dari Palu Mengatakan pulau dan perairan Kepulauan Togian Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dan masuk dalam pengawasan Taman Nasional Kepulauan Togian Baik dalam kawasan lindung maupun produksi Di Togian terdapat sekitar 480 pulau Dan tidak semua dikelola untuk kegiatan para wisata Sejumlah pulau yang populer saat ini telah dimanfaatkan sebagai destinasi wisata Antara Pulau Una-Una, Pulau Batu Daka, Pulau Malenge, Pulau Walea Besar, Walea Kepulauan, dan Pulau Kadediri Termasuk juga Pulau Togian Yang dimana destinasi wisata tersebut menawarkan keindahan bawah laut dan hutan bakau Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togian memiliki luas perairan kurang lebih 362.605 hektare Terdiri atas hutan lindung seluas 10.659 hektare Hutan produksi terbatas seluas 193 hektare Sementara itu, hutan produksi tetap seluas 11.759 hektare Serta hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 3.221 hektare Wilayah Kepulauan Togian ini tepat berada di Teluk Tomini dan masih memiliki banyak spesies binatang laut dilindungi Yang hidup di perairan dan daratan Kepulauan Togian saat ini telah ditetapkan sebagai kawasan cagar biosfer oleh UNESCO Kondisi ini sangat menguntungkan untuk pengembangan sektor para wisata Yang mereka akan lakukan guna untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Taman Nasional Kepulauan Togian bersama pemerintah setempat telah menyusun perencanaan pembangunan Objek dan daya tarik wisata berkelanjutan Promosi wisata yang mengedepankan isu-isu lingkungan sebagai langkah menjaga keberlangsungan ekosistem alam dan laut Kedepannya, pemerintah setempat juga akan lebih sering membahas upaya-upaya peningkatan sinergi Melalui forum dan komunikasi tentang pengembangan cagar biosfer Togian Di sisi lain, Taman Nasional Kepulauan Togian juga telah melakukan pembinaan ekonomi masyarakat Melalui intervensi program pemberdayaan dengan menyediakan sekitar seribu kepiting bakau atau krep bel Kepala kelompok binaan termasuk alat tangkap ikan diberikan kepada sejumlah kelompok Untuk mendukung kegiatan nelayan di wilayah tersebut Program pendukung pengembangan cagar biosfer bertumpu pada tiga sektor Yakni lingkungan, sosial ekonomi, dan para wisata Meskipun belum sepopuler Wakatobi atau Raja Ampat Kepulauan yang terletak di tengah Teluk Tomini ini Sulawesi Tengah menyimpan keindahan bawah laut yang menabjubkan Selain taman bawah laut yang indah, Kepulauan Togian menjadi salah satu daerah bermukimnya Masyarakat suku Bajo, yang sebagian besar hidupnya banyak dilakukan di atas laut Serta dikenal sebagai penyelam yang handal Tak heran jika Kepulauan Togian menjadi salah satu dari 29 destinasi para wisata unggulan nasional Karena kaya akan potensi para wisata bahari Taman bawah laut serta budaya masyarakat lokal Di tahun 2019 kemarin, Kepulauan Togian Bahwa sudah dinobatkan sebagai salah satu cagar biosfer dunia, UNESCO Sehingga layak menjadi laboratorium terbuka untuk pengembangan dan inovasi ilmiah Sekaligus sebagai tempat yang bisa menghubungkan kehidupan antara manusia dan alam Kepulauan Togian memiliki hamparan pulau-pulau yang besar dan kecil Ada 6 pulau besar dan di sekitarnya 60 pulau kecil Yang menjadi salah satu primadona para wisata Sulawesi Tengah Yang memiliki berbagai keindahan seperti coral tropis, sea fun, soft coral, sea sponge Dalam berbagai ukuran serta berbagai jenis spesies ikan hias, kepiting kenari, dan hutan bakau Alam bawah laut Togian merupakan surga bagi wisatawan yang gemar melakukan aktivitas fishing, sailing, snorkeling, dan diving Yang dapat dilakukan sepanjang tahun Kepulauan Togian memiliki pulau-pulau yang banyak dihuni oleh hewan-hewan endemik Seperti tangkasi dan babi rusah Pada tanggal 11 September 2003 silam Menteri Kebudayaan dan para wisata Republik Indonesia Turut menobatkan Kepulauan Togian sebagai kawasan ekowisata bahari nasional Pulau Batu Daka yang terletak di bagian selatan Kepulauan Serta memiliki arti sebagai batu besar Pulau ini banyak dihuni oleh mayoritas suku Bajo Dan merupakan salah satu pulau yang terbesar dan paling mudah dijangkau dari kabupaten Togian juga memiliki sport wisata lain seperti jembatan bakau Dengan panjang kurang lebih sekitar 500 meter yang dibangun di area hutan bakau Sehingga memudahkan para wisatawan untuk mengamati plora dan fauna Serta mengeksplor hutan mangrove di sekitaran jembatan Apabila wisatawan ingin mengunjungi area ini Disarankan untuk melalui desa Ketupat Kemudian berlanjut ke desa Lembanato Dan Pulau Pengempak Yang biasa disebut juga Pulau Bolilanga Dengan waktu tempuh sekitar kurang lebih 20 menit Selain itu, pengunjung dapat juga mencoba untuk mengunjungi Pulau Taupan Yang berbentuk dari kugusan batu karang Dan dikelilingi pasir putih yang indah Terletak di wilayah desa Kulingkinari Kecematan Tojaunauna Kepulauan Togen Karena wilayahnya yang luas Kepulauan Togen dapat diakses dari Ampana maupun Gorontalo Tergantung gerbang mana yang akan dipilih Maka resort dan pulau-pulau yang dapat dijelajahi pun dapat disesuaikan Alokasinya minimal 4 hari bila masuk dari Ampana dengan pesawat Dan 5 hari bila masuk dari Gorontalo naik feri Menuju ke Togen serumit meninggalkannya Mungkin karena jadwal transportasi Terutama transportasi laut Yang kerap berubah-ubah Sehingga rencana di hari yang dialokasikan Untuk perjalanan berangkat maupun pulang Rencanakan perjalanan antara bulan April hingga November Dimana bulan-bulan ini merupakan saat terbaik Untuk berkunjung ke Pulauan Togen Perjalanan dari Kota Palu menuju Ampana Memakan waktu sekitar 8 jam Melalui perjalanan darat Anda pun akan menemukan cukup banyak homestay Untuk beristirahat sebentar saat sampai di Ampana Dari Ampana kapal feri menuju Wakai Sebagai kota terbesar di Kepulauan Togen Setiap hari pukul 9 Namun jadwal ini dapat berubah-ubah Sesuai dengan kondisi cuaca yang ada Perjalanan dari Ampana ke Wakai sekitar 4 jam Dan sesampainya di Wakai Untuk pengunjung yang ingin menuju Pulau Kadidiri Pulau Ketupat, Pulau Malenge dan Pulau Una-Una Pengunjung dapat menyewa kapal tradisional Yang disebut Jarangka atau Katinting Kapal ini banyak ditawarkan oleh penduduk setempat di pelabuhan Akses yang tercepat menuju Togen adalah melalui Ampana Kabupaten Togen, Tojo Una-Una dan Teluk Saleh Moyo Tambora Atau biasa disingkat dengan Samota Teluk yang menggoreskan prestasi Indonesia di dunia Serta yang selama ini dikenal sebagai lokasi destinasi wisata Bahari Masuk dalam daftar Jaringan Cagar Biosfer Dunia UNESCO pada tahun 2019 silam Togen dan Samota masuk dalam daftar bersama dengan 16 kawasan alam lainnya di penjuru dunia Cagar Biosfer memiliki kawasan dengan ekosistem berupa tanaman dan hewan Yang bersifat ilmiah dan unik Kawasan yang masuk dalam daftar ini wajib hukumnya untuk dijaga kelestariannya Satu hal baru yang bakal jadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia di masa depan Penetapan Jaringan Cagar Biosfer Dunia UNESCO ini telah berlansung sejak tahun 1970-an Togen menambah daftar panjang kawasan biosfer UNESCO di dunia Yang saat ini berjumlah kurang lebih sekitar 701 kawasan dari 124 negara di dunia Ada kebutuhan mendesak untuk melestarikan kelestarian alam bumi Demi warisan alam kedepannya Itulah kata Direktur UNESCO yaitu Audrey Osoulay Seperti yang dikutip dari laman Lonely Planet Setiap Cagar Biosfer UNESCO merupakan laboratorium terbuka untuk pengembangan dan inovasi ilmiah Sebagai tempat yang bisa menghubungkan kehidupan manusia dan alam Masuknya dua kawasan tersebut menambah daftar panjang Cagar Biosfer yang ada di Indonesia Yang saat ini berjumlah 13 kawasan Ada pun beberapa Cagar Biosfer di Indonesia yang selama ini populer sebagai destinasi wisata Yaitu Taman Nasional Wakatobi Taman Nasional Bromo Tengger Seneru Taman Nasional Gunung Gedepang Rango Dan Taman Nasional Gunung Leuser Membahas gugusan Kepulauan Togen memang tiada habisnya Salah satu pulau yang terletak di selatan Kepulauan Togen adalah Pulau Batu Daka Yang memiliki arti batu besar Pulau ini merupakan pulau terbesar di Kepulauan Togen Lokasinya yang paling mudah dicapai jika traveler dari Kepulauan Togen Pulau Batu Daka merupakan pulau di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Di mana di dalamnya terdapat beberapa desa seperti desa Kulingkinari, Desa Bomba, dan Desa Wakai Yang memiliki banyak potensi wisatanya Pengembangan dunia para wisata di Pulau Batu Daka sangat pesat Di kawasan ini traveler bisa menikmati hutan bakau dengan panorama yang sangat memikat mata Apalagi didukung dengan suasana pulau yang sangat tenang Ketika pengunjung ke Pulau Batu Daka Traveler bisa melihat berbagai macam keunikan yang berada di pulau ini Salah satunya adalah sebuah desa bernama Bomba Desa ini merupakan kawasan pemukiman yang terkenal dengan suku Bajo Traveler akan mengenal lebih dekat tentang bagaimana pembuatan perahu Karena rata-rata penduduk di Bomba adalah masyarakat profesional pembuat perahu Nama yang disebut dengan Batu Daka atau Batu Besar sangat cocok dengan keadaan geografi di pulau ini Sebagian pinggiran pulau Batu Daka adalah bebatuan yang curam dan tidak terlalu tinggi Hal ini membuat menarik para traveler untuk free jumping Dari atas bebatuan tersebut Dan menceburkan diri ke laut adalah sensasi tersendiri Kawasan daerah pesisir pantai Traveler juga bisa melihat rumah-rumah penduduk suku Bajo Yang mempunyai ciri khas panggung kecil dan sederhana Rumah panggung tersebut bisa traveler sewa untuk menginap Selama beberapa hari di pulau Batu Daka ini Rumah ini biasa disebut dengan bunga lau atau kontek Selama berada di pulau Batu Daka Traveler bisa menikmati beberapa kegiatan wisata Yang ada seperti menikmati matahari terbit Dan menikmati matahari terbenam di pantai dengan air laut yang tenang Menikmati berbagai macam tumbuhan Dan bersantai di depan konteks sambil bercengkrama dengan teman atau keluarga Pengembangan gugusan pulau dalam rangka optimalisasi Pemanfaatan sumber daya dilakukan dengan baik Yaitu memperhatikan karakteristik pulau kecil terkait interaksi sifat ekologi para wisata Terhadap keterkaitan kesesuaian Pemanfaatan ruang Daya dukung kawasan melalui interaksi wisata perikanan dan pengelola yang efektif Lestari serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut Dan perikanan berkelanjutan serta memutuskan pengelola wisata perikanan Yang terintegrasi secara spesial di gugusan Pulau Batu Daka Pulau Batu Daka memiliki keunikan dari sudut pandang biogeografinya Sebagai ekosistem pulau yang terletak dalam zona transisi garis Walasea dan Weber Pulau Batu Daka memiliki kaneka ragaman hayati yang unik Berdasarkan inventarisasi flora di pulau tersebut pada tahun 2009 Telah ditemukan beberapa jenis tumbuhan obat Terdapat sekitar 77 jenis di kawasan Pinaat 75 jenis di Wakai 37 jenis di Tinangkola Dan 22 jenis di Tinampo Yang berdasarkan referensi bermanfaat sebagai obat Kata masyarakat setempat Baru 9 jenis tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan sebagai obat Yaitu Jatropa Kulkas Yang biasa digunakan sebagai obat saryawan Mungkin seperti itulah sedikit gambaran kecil Tentang Togian Yang lebih tepatnya Pulau Batu Besar Yang berada di Taman Nasional Kepulauan Togian Tojo Una-Una Untuk kalian yang berkunjung ke Togian Tetaplah menghargai adat istiadat yang ada di Togian Dan jangan membuang sampah sembarangan Buanglah sampah itu pada tempatnya Karena kalau bukan kita yang peduli sama lingkungan lalu siapa lagi Ikuti terus channel ini Serta support channel ini Supaya bisa sedikit berkembang Hingga bisa bermanfaat Dan berguna untuk semua orang Silahkan klik saja di kolom komentar saran dan pendapat kalian Karena kolom komentar Akan selalu terbuka untuk kalian semua Maafkan jika ada salah-salah kata Saya mohon pamit undur diri Sampai bertemu di video berikutnya Sekian dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati